Nah, kalau kita perhatikan di sidang terakhir, itu agak berbeda dan berbedanya cukup jauh. Dimana ada beberapa yang saya tandai, saya garis bawahi, adalah ketika dia misalnya memegang mic. Nggak ada salah dengan cara memegang mic. Tapi dia memegang dengan kedua tangan, dan ketika dia tidak sedang memegang mic dengan kedua tangannya, tangan sebelah kirinya diletakkan di paha kirinya, dan itu kebanyakan diam. Arti dari ini semua apa? Ketika seseorang berada di depan publik, dan saya yakin bahwa dia di depan publik itu nggak cuma sekali dua kali, dan kalau kita lihat rekam jejaknya adalah bahwa dia dengan cukup pede memegang mic dengan satu tangan, kemudian dia bisa menggunakan gestur tangannya yang lain, tapi di sini dia menggunakan kedua tangannya ini, itu kita sebut sebagai yang namanya holding gesture. Holding gesture itu adalah ketika seseorang itu merasa tidak nyaman, nervous, atas suatu hal yang sedang dia sampaikan dan harus berhati-hati, maka dia akan cenderung mencari pegangan. Pegangan ini bisa berupa mic, bisa berupa kursi misalnya, pegangan kursi, dan lain sebagainya. Ada unsur nervous di situ berarti ya? Iya. Karena apa? Ini dilanjutkan dulu ya, Mas Kiri. Kenapa? Nerveusnya karena apa nanti dilanjutkan dulu aja. Apa namanya, ketika kita bicara nervous ini bisa macam-macam. Bisa jadi ada yang saya lihat, ini ada dua. Kan orang-orang di bawahnya mulai berbalik nih. Mulai... Gak cuman Eliezer ya? Gak cuman Eliezer. Gak cuman Eliezer. Eliezer ini ternyata berhasil membuat sebuah reaksi berantai. Yang dimana kemudian orang mulai ragu, mau berpihak kemana nih? Gitu akhirnya. Dan itu membuat saya cukup menggunting satu atau beberapa pilar kepedeannya FS. Itu satu. Dan atau, yang kedua, ketika dia menyampaikan sesuatu, kata-kata ini benar-benar dia zero tolerance untuk kesalahan. Jadi gak boleh salah sama sekali. Karena kalau sampai dia salah mengucapkan kata-katanya, maka ini bisa berbalik pada dia. Namun dalam teori, kalau kita bicara ilmu desepsi atau kebohongan, seseorang yang mengalami peristiwanya sendiri secara panca inderanya, ada lima panca indera kita, visual, auditory, kinesthetik, olfactory, angustratory, penglihatan, perasa, segala macam itu. Begitu kita mengalami sebuah peristiwa secara langsung, maka itu langsung terekam dari sebuah sistem yang simultan dan sinkron di otak kita. Dan kalau misalnya itu disampaikan lagi dalam bentuk komunikasi, juga akan sinkron. Dari sisi gerakan tangan, dari sisi gerakan mata, gerakan tarikan wajah. Dan itu gak perlu hati-hati. Udah ngomong aja. Yang saya sampaikan ini seperti yang diselakukan oleh Barada Eliezer. Ya ngomong-ngomong aja, jagar-jagar gitu aja. Sementara kan enggak. Ini hati-hati banget. Kita dijaga gitu. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa ada poin-poin yang memang diatur sedemikian rupa. Dan dua hal ini tadi yang mulai anak buahnya, mantan anak buahnya itu mulai berbalik. Dan kedua, ada poin-poin yang memang dia sampaikan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ini double kill nih istilahnya. Membuat dia jadi semakin nergis. Sehingga makin kelihatan caranya itu beda dengan sebelum-sebelumnya.